Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, kembali lagi di channel youtube Maria Ulia Hari ini aku membuat puding lumut santan pandan Ini rasanya enak banget, wangi pandannya mantap, manis Dan cara membuatnya sangat mudah ya Bentuk pudingnya juga cantik Nah, kalau kalian ingin tahu gimana cara aku membuatnya Dan bahan-bahan apa saja yang aku gunakan Simak videonya sampai selesai Masukkan satu bungkus agar ada bau putih Agar ada tanpa warna 5 sedok matang gula pasir Setengah sedok teh garam Satu sauset santan instan Gula butir, telur Air pandan 700 ml Waduk terlebih dahulu Kemudian ini direbus sampai mendukung Aku akan terus sambil aduk Supaya nanti puding lumutnya itu terbentuk kecil-kecil Nah, ini sambil diaduk ya Sampai mendidih Nah, ini sudah mendidih teman-teman Uding lumutnya sudah bisa dimatikan api kompornya Nah, ini sudah mendidih Aku matikan api kompornya Ini sudah kesempatan loyang Kemudian tuang uding lumutnya Oke teman-teman Sambil nunggu puding lumut pandanya setengah set Sekarang aku akan masak puding santan Merebus yang puding santan Masukkan 700 ml santan 6 sedok makan gula pasir Sejubut garam Satu bungkus agar-agar putih Ini ya aduk terlebih dahulu Aduk sampai gula larut ya Tambahkan satu limbar daun pandan yang sudah disimpul Nah, setelah gula larut Ini nyalakan api kompornya Rebus sampai mendidih ya Jangan lupa sambil terus diaduk Supaya santannya itu tidak pecah Nah, setelah mendidih seperti ini Kecilkan api kompornya ya teman-teman Kemudian tambahkan Satu sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Ini masukkan Aduk Nah, kalau sudah mendidih kembali Matikan api kompornya Ini sambil terus diaduk Supaya uapnya itu hilang ya teman-teman Nah teman-teman Ini sudah bisa diaduk Sekarang Setelah di ruang yang Budi-duang 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 Langsung Langsung Oke Sudah jadi ya Budinya Budi-duang Budi-duang Baru bisa Diburis-biris Nah ini sudah Keluarin dari loyang teman-teman Cantik banget kan Budinya Cantik banget Nah ini sudah bisa Diburis-biris ya Nah seperti ini teman-teman Hasilnya Nah ini aku coba dulu ya Puding Pandan Lumbutnya Semarang Lumbut Hmm Enak banget teman-teman Wangi pandannya itu Seru banget Ini Tidak amis ya Tidak amis sama sekali Oke teman-teman Itu tadi resep Cara membuat Puding lumut Santan pandan Tampilannya sangat cantik Pudingnya juga Enak banget Seger Cocok banget Buat cemilan keluarga Atau hidangan Pas ada Rehajatan ya Bisa juga Buat ide jualan Isian snack box Nah Kalau kalian suka Dengan video ini Like Comment Subscribe Dan bagikan Nantikan juga Video-video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh